Pemerintah Kota Medan menerapkan sistem klaster isolation untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Medan. Penerapan klaster isolation resmi berlaku sejak hari ini. Penerapan klaster isolation diatur dalam peraturan Wali Kota Medan yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution menjelaskan bahwa poin penting dari peraturan Wali Kota terkait klaster isolation ini adalah adanya keharusan bagi setiap orang dengan klasifikasi orang dari pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan ringan untuk melaksanakan karantina rumah. Karantina akan dilakukan selama dua kali masa inkubasi atau 28 hari. Tugas juga akan melakukan pengawasan ketat bagi warga yang menjalani karantina. Pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan selama warga menjalani karantina. Namun untuk tahap awal, pemerintah Kota Medan akan melakukan pengawasan penggunaan masker secara ketat dan tegas. Karena masker sekarang sudah banyak beredar dan Pemko juga akan menyalurkan 3.000 masker di setiap kelurahan. Yang pertama sekali kita lakukan adalah screening pembatasan pergerakan orang, kemudian pelaksanakan semua orang wajib menggunakan masker dimanapun berada. Kita akan tahap pertama ini masker tersebut yang akan kita kerjakan. Setiap orang wajib, karena masker sekarang sudah banyak berada, jadi tidak ada alasan. Dan pemerintah Kota Medan pun akan mendistribusikan 3.000 masker di setiap kelurahan, tambahan, yang dilakukan oleh gugus tugas. Jadi masker inilah tahap pertama yang kita lakukan dan itu sudah wajib siapapun. Pelaksana tugas Wali Kota Medan Akyarna Sution menegaskan akan ada sanksi bagi para warga yang melagar perawal terkait kluster isolation ini. Mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara